Atau 4.0 Ini juga menjadi tantangan besar juga untuk kalian ya Sebagai mahasiswa gitu ya Lagi saat ini Dan tantangan besar ini juga bisa menjadi potensi untuk mahasiswa Nah kira-kira tantangan apa saja yang kalian hadapi Dan juga potensi apa saja yang kalian dapat di era revolusi industri 4.0 ini Oke jadi untuk tantangannya sendiri Karena kita sekarang sedang berada di masa yang keempat ya Jadi jujur saja tantangannya lebih berat dibandingkan sebelumnya Karena informasi bisa kita akses begitu cepat dan kapan saja dan dimana saja Sehingga kita mengalami kesulitan dalam memfilter setiap informasi yang ada Jadi sering termakan yang namanya hoax dan lain sebagainya Bahkan sering terjadi beberapa class Yang padahal itu merupakan suatu miskomunikasi antara beberapa pihak yang sering kita alami hingga saat ini Dan itu sangat berdampak luar biasa bagi kita Apalagi bagi kita yang sukanya main share Main menjaat setanpa kita mencari terlebih dahulu Apa sih penyebabnya Ya begitu hanya melihat secara bagian luarnya saja Tetapi sangat sulit bagi kita untuk menyusulinya Itu sih yang menjadi tantangannya Kemudian ada keuntungannya juga Yaitu beberapa peluang dimana kita bisa menambah ilmu pengetahuan dengan mudah Karena informasi begitu mudah didapat Kita bisa belajar segala sesuatu Misalnya kita bisa belajar mengenai coral draw atau editing video Biasanya kan kita harus belajar pada yang ahlinya Kita harus datangin mereka Tapi berbeda dengan sekarang Kita udah punya youtube Kita udah punya blog untuk membaca tutorial cara membuat ini dan itu Dan itu sangat saya rasa sangat membantu kalau kita benar-benar sadar Bahwa revolusi industri ini sebenarnya bisa menolong kita Jadi seperti itu untuk potensi dan juga tantangan yang saat ini mahasiswa alami Di era industri 4.0 Tapi kalau dilihat-lihat memang kalau kita ingin belajar Ingin cari tahu di era industri 4.0 Itu kita seperti yang sudah diperangsa Madi tadi juga kita bisa mengapatkan itu Sebelum kalau kita balik lagi ke zaman dulu Dimana kalau kita harus bisa bahasa Inggris Harus cari guru bahasa Inggris Kalau kita harus bisa matematika Kita harus cari guru matematika Tapi kalau sekarang ini sudah jauh sekali berbeda Apa-apa kita harus tinggal lihat internet Mungkin juga sekarang lagi cantik-cantiknya ini juga ada yang namanya Pembelajaran melalui internet Seperti yang saat ini lagi rame Mungkin nggak bisa saya sebutkan namanya disini Karena tidak ada masukan ya Oke mungkin ada tambahan dari siapa tadi Siapa nih saya lupa nama ya Menurut Ronald sendiri gimana nih Namun yang di lingkungan saya sendiri Itu mereka banyak termakan dengan tantangan Contohnya seperti apa Revolusi industri itu Mereka menganggap itu adalah ancaman Padahal kalau jika dilihat dari Yang sekarang semakin berkembang Dan jika dilihat dari sisi positifnya Banyak manfaat ternyata Jadi Mereka disana hanya Seperti adik bilang tadi ya Hanya main game Dan itu di lingkungan saya Nyata Rata-rata kaum milenial Itu terbawa oleh jaman Dan mereka tidak Tidak tahu bahwa Jaman sekarang Kita melihat mereka Selain itu Potensi yang kita Bisa kembangkan di Revolusi industri 4.0 ini Dengan Ya Dengan mudahnya Mengakses informasi Itu menjadi salah satu Potensi yang besar bagi Kita kaum milenial Contohnya kemarin Banyak Event-event Yang bisa kita Ya Bisa kita ikuti Di sosial media Di media sosial Ini menandakan bahwa Revolusi industri 4.0 Telah membuka Ya Telah membuka Banyak Banyak Sebenarnya banyak Yang potensi akan kita dapatkan Seperti yang diberang tadi Dulu Dengan harus Dengan mencari guru Ataupun Ya mencari guru privat Les dan sebagainya Nah sekarang Itu sudah Ada les internet Dan lain-lain Dan juga Selain itu Untuk Belajar Itu kita mudah saja Dengan melalui internet Oke Kalau kita mau benar-benar sadar Ini bisa menjadi peluang bagi kita Mengembangkan diri kita ke depannya Maka Kita akan menggunakan Fasilitas untuk berinternet itu dengan sebaik-baik mungkin Walaupun ada beberapa hal yang bisa menyebabkan ini bermasalah dalam kesehatan Nah kalau kita benar-benar sadar dan bijak Ya enggak apa-apa dong Kalau kita ada sedikit mengalami jangguan dalam kesehatan Asal ada isi dalam otak kita Dibandingkan kita sudah dapat sakit Terus kita juga dapat yang namanya Enggak dapat apa-apa gitu Hanya habis di games Capek dan lain sebagainya Oke jadi seperti itu ya Enggak apa-apa Lebih baik sakit sedikit Tapi otak ada pemasukan gitu Terus ada Enggak dapat apa-apa Tapi sakitnya dapat Seperti contoh sekarang ya Kebanyakan juga anak-anak muda Dan Saya juga enggak bohong Bahwa saya juga kadang-kadang suka main game gitu Tapi enggak sampai juga sampai Satu hari puluh Di kape Kan suka ada tuh kayak gitu ya Ada yang nongkrong Misalkan di minimarket Dari jam 7 malam Sampai Ketebul lagi sampai jam 7 lagi Nah itu Udah parah banget itu ya Ketagihan Memang dia menikmati gitu Era industri empatitik nol itu dia menikmati Tapi dia enggak tahu Gampaknya Yang bakalan dia terima Pada saat itu nanti Nah Untuk kalian sendiri sebagai mahasiswa